Jika berbicara, tentang pesepak bola asal Brazil, Ricardo Kaka dengan sederet prestasi pasti akan tertera di dalamnya. Hal ini tentu saja terjadi karena Kaka berhasil menorehkan karir yang cemerlang di dunia sepak bola. Dia telah menjadi sosok penting yang telah menjadi panutan banyak pemain. Dunia sepak bola pernah diguncangkan dengan aksi luar biasa pria asal Brazil ini. Tepat di tahun 2007, Kaka menjelma menjadi momok menakutkan bagi setiap lawan yang dihadapi kubu AC Milan. Cepat, rincah, memiliki taktikal dribble luar biasa, tajam, dan tampan, tentu membuat Kaka bukan hanya diidolakan kaum hawa, namun hampir seluruh lapisan masyarakat dunia. Saat itu, Kaka yang menjadi salah satu pemain bintang milik Irosoneri yang berhasil membawa tim besutan Carlo Ancelotti menjuarai Eropa. Untuk meraih kesuksesan seperti saat ini, Kaka tentu saja perlu melewati jalan yang panjang. Meski begitu guys, perjalanan karir Kaka di dunia sepak bola terbilang cukup mulus. Ia dapat mencurahkan bakatnya sejak kecil dengan dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Inilah kisah Ricardo Kaka. Bernama lengkap Ricardo Isekson Dos Santos Leite atau dikenal Ricardo Kaka, lahir pada 22 April 1982 di Gema Brazil. Tidak seperti kebanyakan pesepak bola Brazil yang berasal dari lapisan menengah ke bawah, Kaka terlahir dari orang tua yang memiliki finansial baik. Ayah Kaka, Posko, merupakan seorang insinyur. Sementara sang ibu, Simone Dos Santos, bekerja sebagai guru sekolah dasar. Dari pekerjaan tersebut, kedua orang tua Kaka bisa menghidupi sang anak dengan baik. Karena itu guys, mereka tanpa ragu memasukkan Kaka ke sekolah sepak bola saat masih kanak-kanak. Hal itu dilakukan saat Kaka baru berusia 7 tahun. Setelah pindah ke Sao Paulo dari Gema, orang tuanya langsung memasukkan Kaka ke sekolah sepak bola bernama Alpafil. Mulai dari sanalah, bakat Kaka dalam dunia sepak bola pun mulai terbaca. Kaka berhasil menorehkan karir yang cemerlang sejak kecil. Ini terbukti guys, Kaka bisa mengantarkan akademinya lolos ke final turnamen lokal. Kesuksesan ini yang akhirnya menjadi titik awal perjalanan karir Kaka untuk menjadi pesepak bola profesional. Klub sepak bola di kotanya, Sao Paulo, tertarik untuk merekrut Kaka. Mereka menawari tempat di Akademi Muda. Kaka memulai karir klubnya bersama Sao Paulo di usia 8 tahun. Setelah beberapa tahun, dia menandatangani kontrak di usia 15 tahun dan membawa tim muda Sao Paulo menjadi juara Copa de Juvenil. Mungkin, belum banyak yang tahu jika seorang Ricardo Kaka pernah hampir lumpuh. Saat berusia 18 tahun, Kaka pernah mengalami kecelakaan aneh ketika melompat ke kolam renang. Dia jatuh ke dalam kolam dengan posisi yang salah sehingga menyebabkan cedera tulang belakang dan nyaris membuatnya lumpuh karena tulang belakangnya retak dan mengancam karir sepak bolanya. Beruntunglah, nyawanya masih diselamatkan yang kuasa. Setelah beberapa waktu, ia dinyatakan sembuh oleh dokter. Mungkin guys, ini adalah salah satu insiden yang membuat Kaka menjadi penganut agama yang taat selain didikan orang tuanya. Kaka diketahui adalah orang yang sangat religius. Perlahan tapi pasti, setelah bernahung di Akademi Muda Sao Paulo, Kaka akhirnya bisa memperkuat tim utama pada 2001 di usianya yang hendak 19 tahun. Debutnya berjalan manis dan membuat kagum banyak pihak sehingga Kaka menjadi pemain penting di sana. Tak butuh waktu lama bagi dirinya mengepakkan sayap kekancah internasional. Dengan kemampuan dan kualitas yang dimiliki, Kaka mulai dipanggil oleh tim nasional Brazil. Memiliki bakat yang memang luar biasa, Kaka menjadi bagian dari Brazil yang memenangkan Piala Dunia 2002. Kaka tampil sebanyak 149 kali dan mencetak 50 gol di seluruh kompetisi resmi bersama Selecau. Karena potensinya mulai menyebar luas ke seluruh belahan bumi, pada tahun 2003, Kaka diboyong raksasa Italia AC Milan dengan mahar 8,5 juta euro. Jalannya pun semakin mulus, ia cukup lama bernahung di San Siro, yakni sejak 2003 hingga 2009. Berbagai prestasi pun direngkuhnya saat memperkuat Iro Soneri. Salah satu penampilan paling mengesankannya terjadi pada musim 2006-2007. Kepindahan Andri Shevchenko ke Chelsea pada musim tersebut membuat Kaka memegang peranan penting dalam serangan Milan di mana dia berganti-ganti posisi antara gelandang dan striker. Di musim tersebut guys, pergerakan Kaka sangat sulit dihentikan. AC Milan dibawanya meraih trofi Liga Champions di musim itu setelah berhasil mengalahkan Liverpool di final. Di musim ini juga, ia berhasil meraih banyak trofi individu yang paling mentereng tentunya adalah raihan Ballon d'Or 2007 yang membuatnya menyandang status sebagai pemain terbaik dunia. Selain itu guys, Kaka juga banyak meraih prestasi individu lain selama masa baktinya di San Siro. Bisa dibilang, Kaka hampir meraih seluruh trofi tertinggi di bumi mulai dari Liga Champions, Ballon d'Or, hingga Piala Dunia. Penobatannya sebagai pemain terbaik dunia 2007 membuat Kaka dilirik Real Madrid. Presiden El Real yang ingin mencanangkan Los Galaticos Gili II memasukkan nama Kaka dalam daftar tersebut. Setelah bermain 307 pertandingan dengan torehan 104 gol dan 85 esis, Kaka dipastikan hengkang dari AC Milan. Kepindahannya ke Real Madrid pada Juni 2009 memang sungguh mengejutkan. Pasalnya guys, pada saat itu, dia tengah berada di puncak karir bersama AC Milan. Kaka kemudian resmi menandatangani kontrak 6 tahun bersama Real Madrid dengan biaya transfer yang diperkirakan sebesar 56 juta pound sterling. Kaka menekankan saat itu alasan kepindahannya ke Santiago Bernabu adalah untuk membantu kondisi keuangan Milan dan Real Madrid adalah satu-satunya klub yang Kaka ingin tuju jika dia pindah. Namun, ketika bermain di Real Madrid, Kaka tak segemilang saat bermain di AC Milan. Padahal guys, gaya hidup Kaka tidak seperti bintang Brazil lainnya seperti Ronaldo, Ronaldinho, dan Adriano yang senang hura-hura di kehidupan malam. Dia juga tidak begitu suka dengan alkohol. Akan tetapi, Kaka kerap mengalami cedera dan berakhir di bangku cadangan. Apalagi, Kaka merasa tidak cocok dengan pelatih El Real saat itu, Jose Mourinho. Bersama Real Madrid, Kaka menghabiskan 4 musim di Santiago Bernabu tanpa pencapaian prestisius. Dia tampil sebanyak 120 kali dengan torehan 29 gol dan 39 asis di semua kompetisi. Setelah sempat kembali ke AC Milan di musim 2013-2014, Kaka akhirnya pergi ke Amerika untuk membela Orlando City. Di awal karirnya bersama Orlando, Kaka sempat dipinjamkan ke klub sepak bola pertamanya, Sao Paulo, hingga Desember 2014. Setelah itu, ia terus memperkuat Orlando City hingga pensiun pada Desember 2017 di usia 35 tahun. Di klub tersebut, Kaka tampil penuh di semua musim. Sayangnya, ia belum pernah memberikan gelar kepada klub tersebut. Bersama Orlando City, Kaka tampil sebanyak 78 kali dengan torehan 25 gol dan 19 asis. Kaka menyelesaikan petualangan sepak bolanya sebagai legenda, dan jasanya akan terus diingat oleh para insan sepak bola dunia. Terima kasih, Ricardo, Kaka. Terima kasih telah menonton!